Halo sahabat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'un untuk semuanya Baiklah, pada kesempatan ini Izin saya, Sukron Akuntan Ingin mengajak teman-teman semuanya Untuk jelong-jelong sore ya kan Jelong-jelong sorenya kemana? Ya tentu aja ke kampus tercinta Aligar Muslim University Nah, kali ini Sukron tepat berada pada Babu Said Babu Said merupakan gerbang Daripada Aligar Muslim University Dan ini dia Gerbangnya Silahkan di lantai teman-teman Gerbang Babu Said Gerbang Sebagai gerbang pertama Saat ingin memasuki Kampus Aligar Muslim University Bagus kan? Nah, disini guys Jadi ada satu semboyan Ya, di belakang Pak Polisi itu tuh Bacaannya Utlubul Ilma Minallah di Ilallah di Tuntutlah ilmu Dari Buayan Sampai ke Liang Lahat Ya, sekarang sih banyak mobil ya guys tuh Jadi ya Nah, ini kan cantik banget kan Satu destinasi banget sih Kalau misalkan teman-teman mau kesini Bisa banget nih Cantik banget Ini belum masuk ke kampusnya guys Jadi, kalau misalkan diajak lagi masuk ke kampusnya Pasti lebih seru Oke, nanti kita lihat Untuk ke depan Lebih masuk-masuknya lagi ya Yuk, kita langsung Masuk aja guys Nah, sekarang Akun udah masuk ke Dalam kampusnya nih Nah, ini gerbangnya tadi nih guys Nah, gerbang yang tadi itu Ya, ini kalau di belakangnya nih Kalau di depannya Ya, kayak tadi Nah, sekarang Akun mau ajak teman-teman Buat Keliling-keliling Kampus kita jelong-jelong dulu Nah, ini di belakang banyak rumput ya Rumput-rumput Terus ada Tukang sepeda Tuh, tukang sepeda Tuh, oh iya Ngomong-ngomong Aku juga pakai sepeda nih ya Nama sepedanya sih Asep No Sepeda Asep Oke guys Nah, kalau misalkan Teman-teman mau ngeliat lagi nih ya Di belakang ada Ada bunga-bunga Bunga-bunga cantik Bunga-bunga cantik guys Nah, terus ada juga Guest House-nya tuh Nah, nanti kita Ke Guest House Terus, kalau disini juga tuh Banyak yang namanya Semboyan-semboyan gitu guys Dari Serset Amat Khan sendiri Selaku Pendiri Ataupun Founding Father Dari Terciptanya Atau terbentuknya Aligan Muslim University sendiri Nah Ini dia guys Contoh Guest House-nya Nah, kan ada bacaan tuh Guest House Number Two Wah asik Kalau di bawahnya tuh Ada bacaan tulisan hindinya Nah Boleh gak ya Kalau misalkan kita masuk Tuh Mau masuk gak guys Kira-kira mau masuk gak ya Kita coba masuk deh ya Hehehe Boleh gak sih Tapi aku takut guys Aku tuh ragu jadinya Masuk gak sih ya Kita coba aja deh ya Soalnya takut penjaganya tuh Gimana gitu Kita coba masuk deh Nah Gini guys Kalau kita masuk Tempatnya kayak gini Bakalnya No Cantik kan Tuh ada Ada Kebun-kebun Ada penjaganya juga tuh Ada penjaga guys Jadi kita lari Agun takun di tenggur Hehehe Oke guys Jadi kita lanjut aja Tuh Lagi Pemandangannya cantik kan Cantik-santik gitu kan Cantik-santik manja Asik Nah Sekarang kita lanjut ke Jalan-jalan Nah Kayak gini guys Suasana jalannya tuh Panjong Nah Kalau aku nih Dari sebelah Kiri ya dong Kita harus Di sebelah kiri Kalau jalan kan Ngambil jalan Kalau jalan Kalau jalan Kita ambil lawan arah Kita tabrak Tapi ada sih Yang ngambil-ngambil Lawan arah gitu Ya Tapi kita jangan tiru lah guys ya Nah Kayak gini guys Jalan-jalannya tuh Nah Nanti Pas beberapa meter ke depan Kita bakal ketemu namanya Perempatan Perempatan kemana Nanti kita kasih tau Nah ini guys Masa takun yang ketakun Semboyan-semboyan Yang Dari Syarset Ahmad Khan itu When you speak Speak with justice Even though It's my concern A new relative Fulfill Your Pleasure to God Nah disini ada Pak polisi Hai Nah polisinya baik banget Dan ramah Oke Thank you mister Mister Apa yang nam Chordi Premier Singh Chordi Premier Singh Premier Singh Kalau kesana itu Ke arah Sharset Host Kalau disana tadi Gerbang kita tadi Kalau kesana Kita lurus Mau ke Arah Kampus Kalau kesana Arah Propos Terus Proktor Sama Jama Masjid Terus Dan lain-lain Dan masih banyak lagi Nah kalau misalkan Ke arah Kan mau kemana-mana Kita bingung Ya mending kita Lurus aja kan Si Rotol Mustakim Asik Kita lanjut nih guys Nah jadi gini guys Kalau misalkan Samping-samping jalan itu Banyak banget Bunga-bunga gitu Liat g Ya kan Bunga-bunga cantik gitu Nggak kelihatan sih Kalau dari sini Tapi kalau misalkan Boi Cantik-cantik banget Kayak kamu Canda Nah Kalau kesini nih tuh Makin banyak bunga-bunganya Tuh Ya kan Terus ada Ciwai-ciwai juga Mana Nah Ciwai-ciwai lagi selfie Ciwai-ciwai lagi selfie Ada emak-emak lagi duduk Ya kan Nah terus tuh Banyak banget tuh Bunga-bunganya lagi Cantik banget guys Gile Kan bagus banget ya Sebelum kita Nah sebentar lagi Sampai kampus nih guys Tuh Kalau ke depan dikit Kita udah sampai kampus Mending kita tunggu Di kampusnya aja Kita liat-liat deh Apa aja sih yang ada di kampus-kampusnya Yuk kita liat Yuk 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 Nah Kalau ini Namanya Maulana Azad Library Jadi Ini merupakan Purpus Yang ada Salah satu perpustakaan Yang ada di Aligar Muslim University Ini merupakan Aku kan pernah nanya tuh ya Ke teman-teman Yang ada di Aligar Katanya Ini Apa sih namanya Kampus Terbesar ketiga di Asia Entah terlengkap apa Terbesar gitu Aku lupa sih Nanti aku tanya lagi deh Ke teman-teman Jadi gitu guys Jadi Nah Satu lagi Orang-orang India itu Suka banget baca buku Aku pernah tuh kan Nanya Kamu sampai kapan sih Baca bukunya sampai jam berapa Mereka jawabnya Kami membaca buku sampai jam 2 pagi Mereka abisin tuh ya Baca buku Tidur di Purpus Baca buku di Purpus Makan Eh enggak sih Kalau makan Canda Nah oke Kita parkir sepeda Sepeda dulu guys Nah jadi Aku udah masuk ke Halaman Malu anak azad Library Jadi kayak gini guys Halamannya Luas Luas banget sih Nah Itu tuh Banyak fakulti-fakulti Yang bakal kita review nanti Terus disini ada Pohon Apaan sih Nah Nah kalau kita masuk lagi guys Nah udah keliatan kan Olah anak azad Library-nya Itu dia Uh Rambut aku nacak-nacakan banget ya Ih sorry ya Terus Kita masuk lagi Tuh Enaknya tuh disini guys Caranya mendukung banget Yang pertama Adem Banyak pohon Jadi kalau misalkan Kita mau belajar Suasanya mendukung banget sih Adem Ayem Tentram Aman Damai Setosa Sejahtera Asik Semuanya Jadi kayak gitu Jadi mendukung banget Buat kita belajar disini Dimana Di Maulana Azad Library Kalau kita mau lihat Lebih jelas depannya Kayak gini guys Nah Ice Ada bunga-bunga Kayak pintu gerbang Kayak nikahan gitu ya Kayak prinses-prinses Gitu guys Nah jadi kayak gini guys Gelap ya Bentar Nah Ini dia Maulana Azad Library-nya Nanti Kapan-kapan Kita masuk deh Ya Kita kapan-kapan Kita masuk Soalnya sekarang Akun Takut kita Nge-vlog Nanti di dalam Jadi Kita Skip dulu deh Kalau buat masuk Mending kita lihat-lihat depannya aja Oke guys Nah Jadi depannya tuh Kayak gini guys Maulana Azad Library Panjang Banget sampai Sana tuh Nah itu Itu Apa sih Pintu yang kedua Dan panjang-panjang Kesana Itu pintu Tempat kita masuk tadi Kalau disana Biasa tempat-tempat belajar Cari yang adem Itu tuh Di bawah pohon Ada bapak-bapak Yang lagi baca buku Mungkin Coba kita zoom Kak kelihatan sih Tuh Ada teteh-teteh Yang lagi nelpon Ada si AA Lagi apa tuh Nah Kayak gitu guys Oke Kita lanjut ke Kesana Kemana kesana tuh New Kia Nah Sekarang Kita Lagi di Depan Faculty of Art Nah Jadi Faculty of Art ini Merupakan salah satu fakulti Yang ada di Aligar Muslim University Kebetulan Faculty of Art ini Apa sih Kelas akun juga guys Jadi Walaupun akun di social science Tapi Akun gedungnya ada di Art gitu Kenapa Aku juga gak tau sih kenapa Tapi banyak kok Yang Teman-teman dari fakulti social science Kuliahnya disini Gitu Maksudnya kelasnya disini Kebetulan Akun kan Jurusan political science nih Jadi Akun kelasnya harusnya Lagi sepi sih sebenarnya Soalnya kan Emang Lagi Gak masuk kelas Corona Gara-gara corona Teman-teman Jaga kesehatan selalu ya Pake masker Jangan lupa bawa Hand sanitizer Dan lain-lain Nah ini Ada kolamnya guys Tadinya Gak ada ikannya sih Tapi ada air yang Baling-baling gitu Musing-musing gitu Yang apa sih namanya Pusing-pusing tuh Muter-muter gitu tuh guys Nah Gede banget kan guys Nah disana juga ada kolam Disini kolam Disana ada kolam Dimana-mana Ada kolam Asik Nah kita masuk Kalau dari bawah kayak gini Tuh Faculty of Art Asik Kau baca kan guys tadi Faculty of Artnya Nah itu tadi kolamnya guys Gak ada orang Tuh Kalau kita masuk Udah ada foto Mula Nazatnya guys Coba kita deketin Tuh Shirt Udah ada fotonya Welcome Disana ada Officernya Tapi lagi di Dalam Aku gak berani Kita jalan-jalan lagi Oh iya guys Ada lip 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 Tapi aku gak mau masuk Kita coba naik tangga aja Ya kan Naik tangga Ada berapa lantai sih bro Nah Jadi Pas disini Temen-temen juga Bisa tuh keliatan Ya agak berserah kan sih Wajar aja Soalnya Lagi Lagi apa ya namanya Lagi lockdown Jadi Gak masuk kelas Jadi gak masuk kelas Ya belum dirapihin Tapi kalau misalkan udah rapih Itu bagus banget Cocok banget tuh Kira-kira disini ada Tiga lantai Tuh Sampai lantai Ada temen-temen mahasiswa juga tuh Mungkin mereka cek-cek campus aja sih Tapi yang Yang selalu rame disini tuh Librarinya guys Librarinya yang kita kesana tadi kan rame banget tuh Tapi kalau misalkan Karena belum masuk kelas makanya Ditutup kelasnya Oke Sekarang Itu tadi ya Tentang Faculty of Art Sebenernya masih banyak sih guys Disini itu Jadi semua Din Aku naikin Jadi semua Apa sih namanya Departemen tuh ada disini Kita Cek satu-satu ya Departemen apa aja sih Yang ada disini Departemen apa aja Ya kan Nah yang pertama itu adalah Departemen of English Tuh Departemen of English Kan Nah Kalau mau ke Departemen lagi Harus naik Lantai Kayak mana lantainya Kayak gini Untuk 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 Asik Nah Kalau ini Departemen akun Departemen akun Departemen of Political Science Nah Disini guys Jadi Kalau akun Ada apa-apa Ada satu permasalahan Dari teman-teman politik Larinya ke departemen itu tadi Gitu Ini Review pertama Dari akun Mungkin Mungkin Nanti Bakal Lebih Masuk-masuk lagi kita Kedalem ya kan Jadi disini ada Ada WC Ada WC Nah Kalau ini sebenarnya adalah Departemen of Linguistics Departemen of Linguistics Ada Baca kan Departemen of Linguistics Nah Sekarang kita Turun ke bawah guys Karena Kita udah review Di Atas Sekarang kita Turun ke lantai Dua Dua Kemana kita Ke Ini akun Kurang tau Oh ini filosofi kayaknya Oh enggak Ini departemen of Psychology Gitu Departemen of psychology Sekarang kita Ke Lantai satu lagi Ke Ke bawah Assalamualaikum Sorry ya guys Tadi akun abis ketemu sama Serpolitik akun Katanya Lagi apa Syukuran disini Akun bilang Akun Lagi bikin vlog Buat temen-temen akun Yang ada di Indo Siapa tau ada yang mau Kaligart Nah ini guys Departemen Pertama Departemen of Philosophy Jadi banyak banget Disini Departemennya Jadi kalau lebih kurang dihitung Ada Ada 6 Sebenernya ada 9 Sampai pojok sana tadi Cuma keburu ditutup Tapi ya udahlah Next time Nanti Kita buat lagi ya Videonya Nah sekarang Aku mau ajak ke temen-temen Ke Kesamping Samping mana Samping kampus Nah Becek guys Ada becek Gak ada ojek Ya kan Becek guys Nah Soalnya lagi Gak keurus Oh enggak guys Ini sengaja Rumputnya lagi disiram Biar sehat selalu Ya kan Bukan cuma manusia yang harus sehat Tapi tumbuhan juga Hewan juga Harus sehat Guys Gitu Nah Ini sih guys Nah akhirnya kita sampai di Halaman Kampus Banyak juga sih Keparkir mobil disini ya Aduh Haru dong guys Kebetulan di India sekarang Atau lagi musim panas Jadinya harudang Harudang pisang Nah Tapi gak apa-apa lah ya Sekalian jalan-jalan sore ya kan Mungkin sekalian Nemen-nemen Nemenin Temen-temen yang Lagi puasa saban Hehehe Butuh akun vlog ini lagi Di bulan saban guys Jadi gak apa-apa lah ya Nah Cantik kan Cantik-cantik manja Itu aja sih guys Vlog dari akun hari ini Jangan lupa Tonton terus Videonya Dan support terus Makanai Lampung Asik loh aja kan Makanai Lampung katanya Jadi Support terus Video ini Sampai jumpa di Next vlog guys Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Night 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 selamat menikmati